Pencinta sinetron Tanah Air mungkin masih ingat dengan Aliando Sharif, sosok artis Indonesia ini terkenal setelah memerankan sinetron ganteng-ganteng Serigala, GGS, yang tayang di SCTV pada 2015. Ia beradu akting bersama dengan beberapa artis lainnya, seperti Jessica Mila, Kevin Julio, dan Prilly Latukonsina. Aliando Sharif bernama lengkap Muhammad Ali Sharif merupakan pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober tahun 1996. Ia merupakan aktor, model, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Lelaki rupawan ini terbilang di Gandrugi Kaumhawa. Namanya sempat melejit lewat perannya di sinetron GGS sebagai vampir dari keluarga Agra bernama Digo. Namun tak lama setelah itu, nama Aliando Sharif menghilang dan vakum dari dunia hiburan hingga saat ini. Wajahnya tidak pernah lagi terlihat di layar televisi atau layar lebar. Bahkan sosial media miliknya juga terlihat vakum, tidak pernah memposting apapun selama beberapa waktu. Baru-baru ini Aliando membuat para fans terkejut melalui siaran langsung dari akun Instagramnya, Kamis, tanggal 27 Januari tahun 2022. Siaran langsung yang berlangsung beberapa jam itu memperlihatkan Aliando dengan potongan rambut baru. Sontak saja para pengikutnya mengungkapkan rasa rindu pada sang idola. Kemudian Aliando mengutarakan alasan mengapa dia memilih untuk menghilang dari dunia hiburan dan sosial media. Ternyata Aliando terpaksa melepaskan status selebriti di tengah popularitasnya karena gangguan mental yakni OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Bahkan gangguan OCD yang dialami Aliando pun berbeda dengan kebanyakan penderita. Berdasarkan pengakuannya saat melakukan siaran langsung, OCD yang dideritanya tergolong ekstrim. Ia pun mengaku sedang melakukan serangkaian terapi untuk memperbaiki kondisi mentalnya. Aliando mengaku menyadari terkena OCD pada akhir 2019. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!